Langsung saja, karena kita yang tim 2 akan mencuri TNN. Dari 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, hanya Kota Tarakan yang masih menerapkan PPKM level 4. Satuan Polisi Pamung Peraja atau Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara menilai, hal itu disebabkan lantaran masih banyak masyarakat Kota Tarakan yang tidak menaati aturan PPKM. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kaltara, Karaca Patulak mengatakan, dalam razia gabungan yang dilakukan Sabtu malam, sejumlah tempat usaha seperti kafe dan tempat hiburan malam atau THM ditemukan masih banyak yang tidak menjalankan aturan protokol kesehatan serta beraktifitas melebihi waktu yang telah ditentukan. Tujuan dilakukannya razia gabungan tersebut, di mana ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus mencegah penyebaran COVID-19 di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan. Dari sekian banyak warga yang ditemui, sebanyak 38 orang terpaksa diangkut ke kantor Satpol PP Tarakan lantaran diduga melanggar aturan, yaitu 26 orang diantaranya tidak membawa KTP, 2 orang tidak membawa masker saat ditemui di kafe, 2 pasang atau 4 orang yang bukan suami istri didapati sedang berduaan di kamar hotel, 3 orang dinyatakan positif setelah dilakukan tes narkoba, dan 3 anak di bawah umur ditemukan sedang berpesta di THM. Dari razia gabungan tersebut, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap kepada mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Terjaring anak-anak ini yang di bawah umur, kami tetap panggil juga ke kantor untuk pembinaan dan memberikan peringatan, dan kami panggil orang tuanya, dan kami tetap memberitahukan kepada orang tuanya supaya betul-betul memperhatikan anaknya seperti itu. Hadi Aris Iskandar melaporkan.